Ada yang namanya aliran jabariah Jabariah ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Dalam-dalam keyakinannya sehingga ihtiar itu menjadi tidak ada Ini seperti kasuh atau kejadian wabah ini Dia akan yakin ini wabah terjadi dengan izin Allah Saya juga akan kena dengan ketentuan Allah Saya akan mati dengan takdir Allah Ini keyakinan ini benar Namun dalam jabariah itu dia tidak mau menggunakan ihtiar sunatullahnya Tidak mau menyempurnakan dengan ketentuan-ketentuan syariat sunatullah Dia tidak berusaha menghindar dari musibah Dia akan misalkan dalam situasi sekarang Enggak saya enggak mau pakai masker Kalau enggak takdirnya enggak akan kena Kalau sudah takdir pasti kena Tapi dia tidak mau pakai masker Tidak mau physical distancing Tidak mau menjaga jarak dari orang yang sakit Dia yakin kalau enggak kena enggak Kalau kena bakal kena Nah begitu Keyakinannya benar dan sah Tetapi ya tidak mau menggunakan sunatullahnya Dia tidak menghindar Dia tidak pakai masker Cuci tangan juga ala kadarnya Nah ini adalah jabariah Yang satu lagi adalah kodariah Kalau ini dia sepertinya menyerahkan Allah itu menyerahkan kepada ihtiar Jadi ihtiar saja Pokoknya kita bisa atasi Tapi tidak kait kepada Allah Memang Allah menciptakan virus Tetapi Kitalah yang mengatasinya sendiri Nah orang yang seperti ini Ini sangat gigi dengan ihtiar Sangat jaga Kebersihan Jaga jarak Tidak mau kerumunan Dan dia mengengap itulah Yang bisa menyelamatkannya Nah bedanya kalau itu Yakin sepertinya yakin ke Allah Dan menafikan ihtiar Kalau ini Sepertinya Allah itu bisa diatur oleh ihtiar Nah kita ini adalah Berkeyakinannya Ahlu sunnah wal jamaah Bagaimana Kita yakin Ini virus ciptaan Allah Ini virus milik Allah Ini virus Bertasbih kepada Allah Ini virus Tidak bisa kena kepada kita Kecuali dengan izin Allah Apa yang ditetapkan Allah terjadi Pasti akan terjadi Tidak bisa dipungkir Tidak bisa dicegah Apa yang tidak Allah kehendaki Tidak akan terjadi Kita hanya akan mati Pada waktu yang ditetapkan Allah yakin Yakin seperti itu Nah pada saat yang sama Hati itu yakin bulat Juga menyempurnakan ihtiar Karena Allah menciptakan akal Pengetahuan Jadi kita yakin Ini adalah dalam genggaman Allah Tapi saat yang sama Ihtiar Contohnya Dia pakai masker Dia mengadakan Physical distancing Sangat menjaga jarak Dia tidak mau sembarangan Dia mencuci tangan dengan bersih Dia pun sangat serius Dan bersama dengan itu Dia pun minta ke Allah Perlindungan Dari segala musibah ini Dari segala bala ini Dijauhi segala penyebabnya Dia pun sangat bermohon Kepada Allah Perlindungan Supaya Allah menjaga dirinya Tapi kalau suatu saat Terjadi sesuatu Dia ridho Saya terima ini takdir ini Ya Allah Sambil sempurna juga berobat Dia di rumah sakit Dia di isolasi Dia di infus Dan sebagainya Dan kalaupun dia sudah Dalam keadaan siap Sekeratul maut Dia ridho Tidak ada komplain dengan Allah Dengan takdir sakit ini Namun saat yang sama Dia pun sempurnakan Ihtiar Nah inilah Yang dipahami Akhidah Atau Pemikiran yang benar Seperti halnya Rasulullah pun ada yang Orang Untanya tidak diikat Oh tawakal Bukan begitu Ya diikat dengan baik Sereatnya Untanya diikat Pasrahkan ke Allah Kita pun kunci begitu Mobil di kunci dulu Pasang alarm Sudah gitu Pasrahkan ke Allah Jadi jangan salah Mengatakan Wah Jangan takut virus Virus kan itu ciptaan Allah Lah Apakah akan berkata yang sama Kalau Ada singa berkeliaran Jangan takut singa Singa kan Ciptaan Allah Apakah benar Nanti Kalau berdua di kandang singa Mau Kenapa sih Kita harus takut Tapi kan Nyeberang juga Kenapa tengok kiri kanan Nah itu adalah Sereat Itu adalah Amal soleh kita Makanya hadirin Harus Benar-benar hati yakin Kepada Allah 100% Tidak ada celah Ya Untuk meragukan Kepada kekuasaan Allah Pada saat yang sama Kita sempurnakan Ikhtiar kita Terima kasih